Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita terhangat, teraktual dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini yang akan kita bahas masih mengenai sikap dari Presiden Perancis Immanuel Marcon dimana Presiden Perancis itu membela warganya yang mempublis karikatur Nabi Muhammad SAW bahkan Immanuel Marcon mengatakan Islam sedang mengalami krisis di dunia inilah yang menimbulkan reaksi teman-teman dari berbagai pihak terutama umat muslim baik dari pemerintahan Arab Saudi juga mengecam apa yang dilakukan oleh Marcon kemudian Turki, Suriah, Libya, Malaysia dan bahkan yang terakhir Indonesia teman-teman jadi kalau kemarin saya membahas Indonesia belum menyatakan sikap tetapi kali ini Indonesia melalui Menteri Luar Negeri mengecam terkait apa yang dilakukan oleh Presiden Marcon nah teman-teman terkait itu semua ini ada berita yang juga cukup menarik dari Iran Iran itu membalas teman-teman karikatur Nabi Muhammad yang dipublis di Perancis dimana Iran juga mempublis sebuah gambar Presiden Marcon itu seperti iblis nah teman-teman kita lihat beritanya di Kompas teman-teman nah ini teman-teman berita dari Kompas.com kontroversi kartun Nabi Muhammad Iran tampilkan Presiden Perancis seperti iblis nah ini teman-teman gambarnya Presiden Marcon yang ditambai dengan gambar telinga yang lebih besar ini seperti iblis kita baca beritanya sebentar teman-teman Teheran selain Turki dengan Presidennya Recep Tayyip Erdogan yang gencar mengkritik pemerintah Perancis atas kasus karikatur Nabi Muhammad Iran juga mengecam dengan salah satu media garis keras yang menampilkan kartun Presiden Perancis seperti iblis menurut laporan TV dari negeri Iran selasa 27 Oktober 2020 pemerintah Iran memanggil diplomat Perancis dan memprotes karikatur yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW nah itu teman-teman sikap resmi dari pemerintah Iran yang memanggil Duta Besar Perancis di Iran untuk ditanya mengapa pemerintah Perancis ini membiarkan dipublisnya karikatur Nabi Muhammad dan sikap ini juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dimana Menteri Luar Negeri ini memanggil Duta Besar Perancis supaya datang untuk dimintai keterangan terkait seputar karikatur Nabi Muhammad tetapi kemarin saya baca-baca beritanya Duta Besar Perancis ini belum datang ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi itu teman-teman terkait berita seputar karikatur Nabi Muhammad yang menuai kontroversi yang menimbulkan kejolak di masyarakat terutama masyarakat muslim kemarin di Bangladesh ini demo besar-besaran memboikot produk Perancis mengecam pernyataan yang dilakukan oleh Presiden Perancis Emmanuel Marcon nah teman-teman lalu siapa sebenarnya Emmanuel Marcon tersebut nah teman-teman kita akan baca beritanya profil Presiden Marcon ini kita ambil dari detik news teman-teman profil Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dikecam soal hina Islam lalu kita lihat teman-teman siapa Presiden Perancis yang disebut Erdogan ini profil dari Emmanuel Macron pertama Presiden termuda di Perancis Emmanuel Macron lahir 21 Desember 1977 di Amiens kota di utara Perancis Macron dikenal sebagai sosok yang cerdas ternyata masih muda teman-teman kelahiran tahun 1977 masih muda tetapi beliau punya rating yang bagus akhirnya menjadi Presiden di Perancis Macron menjadi Presiden termuda dalam sejarah Perancis di usia 39 tahun ia berhasil memenangi pemilihan Presiden Perancis mengalahkan Le Pen Macron berusia setahun lebih muda dari Napoleon Bonaparte saat menjabat Presiden Perancis tahun 1848 jadi itu teman-teman prestasi dari Macron masih muda masih fit kesehatannya tapi beliau mampu meraih predikat sebagai Presiden termuda di Perancis di usia 39 tahun kelahiran 1977 kemudian yang kedua pendidikan dan karier setelah lulus dari Sekolah Elite Ecole Nationale de Administration ENA atau Sekolah Nasional Administrasi di tahun 2004 Macron bekerja sebagai pemeriksa keuangan di Kementerian Ekonomi Perancis dengan kontrak pemerintah jadi pernah menjadi pemeriksa keuangan atau kalau di Indonesia mungkin BPK-nya BPK di Perancis di tahun 2008 ia pindah dan bergabung dengan Bank Rothschild N.C sebagai pengkir investasi nah ini kemudian bergabung di perbankan teman-teman kemudian politik di tahun 2006 Presiden Perancis Emmanuel Macron bergabung dengan Partai Sosialis 3 tahun kemudian ia memutuskan untuk menjadi politikus independen jabatan pemerintahan pertamanya pada tahun 2012 sebagai staf pribadi Presiden Francois Hollande dan kemudian ditunjuk sebagai Menteri Perekonomian Industri Urusan Digital di bawah pemerintah perdana Menteri Manuel Valls jadi juga pernah menjadi Menteri ternyata teman-teman Emmanuel Macron tahun 2016 Macron mendirikan El Machel ini merupakan gerakan dan partai politik independen beraliran sosialis liberalis gerakan ini didirikan di kota Amiens 4 bulan setelah mendirikan ini ia keluar dan menjalankan diri menjadi Presiden Perancis 16 November 2016 jadi selain pernah menjadi Menteri teman-teman pertama tadi menjadi pemeriksa keuangan dari Macron ini kemudian setelah itu bergabung dengan perbankan setelah itu beliau menjadi Menteri kemudian mendirikan partai politik dan akhirnya mencalonkan diri menjadi calon Presiden Perancis kemudian istri Emmanuel Macron Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Brigitte Trokneok ternyata selisih usia 25 tahun keduanya menikah tahun 2007 setelah Brigitte bercerai dengan suami sebelumnya jadi lebih muda Macron daripada istrinya kedua bertemu pertama kali saat Macron berusia 15 tahun kala itu Brigitte adalah guru Macron di sekolah menengah atas La Proficence di Amiens jadi ternyata istri dari Macron itu adalah gurunya teman-teman guru di sekolah ini sekolah menengah atas kemudian yang kelima teman-teman Presiden Perancis dikecam karena pernyataannya dan pembelaannya terhadap warganya yang mempublis karikatur Nabi Muhammad Presiden Perancis Emmanuel Macron dinilai telah menghina agama Islam hal tersebut dimulai ketika Macron berbicara tentang guru Samuel Pati yang dipenggal usai menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya dalam pembelajaran kebebasan berbicara di awal bulan ini Macron bersumpah bahwa Perancis tidak akan menyerah soal kartun Nabi dan mengatakan Pati dibunuh karena Islamis menginginkan masa depan kita jadi ini pernyataan yang sifatnya saya pikir kontroversi yang bisa mengadu domba antar umat teman-teman apa yang disampaikan oleh Presiden Macron karena pernyataannya adalah soal kartun Nabi dan mengatakan bahwa Pati dibunuh karena Islamis menginginkan masa depan kita berarti di Perancis itu Islam Muslim ini dianggap ancaman bagi pemerintahan di Perancis padahal ini adalah pernyataan sepihak dari Presiden Macron yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut saya karena bagaimana mungkin di Perancis Muslim disana kan minoritas tidak banyak bagaimana menjadi ancaman padahal kalau kita lihat di Indonesia Islam atau penduduk Muslim ini jauh lebih besar dibanding dengan agama-agama yang lain tetapi itu pun bisa hidup berdampingan tetapi kenapa di Perancis Presiden Perancis mengatakan seperti itu bahwa Islamis menjadi ancaman akan menginginkan masa depan di Perancis kemudian teman-teman kemarin atas pernyataan Presiden Perancis membuat marah beberapa negara mayoritas muslim tidak hanya melayangkan aksi protes negara-negara tersebut juga memboikot produk-produk Perancis jelas teman-teman negara Islam tidak terima terkait apa yang dinyatakan oleh Presiden Macron lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah di Perancis itu tidak ada undang-undang IT yang mengatur terkait penghinaan pelecehan kepada seseorang kepada tokoh dan sebagainya seperti karikatur Nabi Muhammad itu kan bentuk penghinaan kalau ada undang-undang IT ini kan bisa dilaporkan ke pemerintah Perancis tetapi masalahnya adalah Presiden Macron sendiri ini membela warganya yang mempublis karikatur Nabi Muhammad dan dia mengatakan tidak akan menyerah terkait karikatur Nabi Muhammad ini masalahnya jadi pertama apakah tidak ada undang-undang IT atau kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah apakah tidak ada keberanian dari masyarakat muslim di Perancis untuk melaporkan terkait pelecehan kepada Nabi Muhammad S.A.W. nah ini menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang mungkin tinggal di Perancis bisa menginformasikan apakah di Perancis itu tidak ada undang-undang IT nah teman-teman terkait karikatur Nabi Muhammad menurut pandangan saya walaupun itu dihinakan oleh orang Perancis dengan pemabris karikatur Nabi Muhammad tapi saya pikir kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan berkurang walaupun itu dibuat karikatur oleh warga di Perancis dan itu dibela oleh Presiden Perancis itu teman-teman menurut pendapat saya tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad tetap dipuja karena karena dalam kehidupan sehari-hari dalam sholat ini kita selalu menyebut nama Nabi Muhammad SAW itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait karikatur Nabi Muhammad SAW yang dipublis di Perancis dan menuai kontroversi dan menuai kecaman dari berbagai negara bagaimana menurut pendapat Anda silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax